Anggota Polres Batanghari menangkap seorang ibu rumah tangga bersama lima rekannya di Kecamatan Batin 24, Kabupaten Batanghari. Dari mereka, polisi mengamankan sabu seberat 2,2 gram dan uang tunai hasil penjualan narkoba. Penangkapan terjadi saat polisi melakukan razia antik, melihat gerak-gerik pelaku yang mencurigakan, polisi melakukan pemeriksaan dan ditemukan sabu yang dibawa pelaku. Ibu itu mengaku sudah melakukan transaksi narkoba di wilayah Kecamatan Batin 24, Kabupaten Batanghari. Pelaku mengakui ia nekat menjadi pengedar sabu untuk menutupi biaya kebutuhan keluarga. Jadi modusnya sudah sama seperti biasa, mereka mengambil barang dari kota Jambi, kemudian dalam bentuk kecil, kemudian disebarkan di sini, dijual dalam bentuk paket-paketan kecil, dijual kepada para pengguna. Pelaku di jebloskan ke Selma Polres Batanghari dikenakan pasal 112 dan 114 AR1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2019 tentang narkotika dengan ancaman di atas 5 tahun penjara.